Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora dan kali ini kita akan lanjutin lagi Planet Zoo-nya Yap, Planet Zoo South American Time Seperti pada biasanya, kali ini kita akan langsung mulai aja dengan timelapse Dan di episode kali ini kita akan bikin 2 end closure sekaligus Karena sebenarnya rencana awalnya gue pengen bikin 1 end closure Terus lanjut di next episode selanjutnya Tapi karena gue rasa nanggung aja kalau misal cuma buat 1 end closure Jadi kali ini gue bikin langsung 2 end closure sekaligus Karena kebetulan juga space untuk timelapse cukup Kalau dibikin 2 end closure yaudah langsung aja gue bikin jadi 1 Cuman disini mungkin ada beberapa bagian yang gue persingkat di timelapse Dan gue gak masukin karena ya ada sedikit itu ya Sedikit perubahan sedikit lah Tapi gak banyak, sedikit aja yang menyebabkan gue langsung aja skip beberapa bagian So, in this episode kita akan bikin 2 end closure Yang pertama kandang buaya, saltwater crocodile, dan yang kedua orang utan Bornean orang utan Nah, dari kedua kandang yang dibikin ini Dua-duanya masih bertemakan outdoor Entah kenapa gue masih suka aja sih sama tema outdoor Tapi bukan berarti kita gak bikin yang indoor ya Cuman karena kali ini kita menyesuaikan sama habitatnya Dan juga disini kita mau lengkapi area exhibit atau etalase dari hewan yang dilewati sama wahana airnya That's why mengapa kita masih fokus di daerah ini Dan gue harap ya kalian bisa selalu sabar buat ngikutin tiap episodenya Tiap serinya sampai selesai lah Dan juga jangan bosan untuk ngasih saran dan komentar Dan juga ya semoga dapat menjadi pengisi kekosongan Dan kesepian kalian karena keadaan sekarang yang bikin kita masih stay aja di rumah Ya mudahan dapat menghibur kalian semua dan memberikan ide baru dan juga inspirasi-inspirasi baru buat kalian Dan pastinya supaya kalian lebih semangat lagi Oke teman-teman, jadi mungkin gue bakalan ninggalin kalian sebentar sebelum kita balik lagi di real time Oh iya kalian bisa lewatin aja timelapsenya kalau misal kalian mau, kalian pengen Langsung lompatin aja ke real time Dimana kita akan lengkapi dan paling cross check-cross check apa aja yang perlu ditambahin di area kandang Mungkin itu aja Oke selamat nonton, see you guys Terima kasih telah menonton, see you guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! apa sih musical keyboard enrichment atau piano kita akan kasih satu di sebelah sini atau mungkin kayak gini ya menghadap ke arah wahan airnya Oke terus kemudian mungkin dia mainan-mainan yang lain ya yang toys-toys yang lain juga eh mungkin ini ya bobin drum takasih satu disini terus juga di atas sini sama box block of frozen fruit Oh kayak itu ya ini isinya itu kayak buah-buahan cuman di dalam es kayak gitu dibekukan biar dia penasaran mungkin kayak gitu ya jadi dia buka-buka-buka sampai esnya habis sekarang mungkin kita akan tambahin food enrichmentnya di sini mungkin kita akan kasih food enrichmentnya itu yang mana ya ini sudah termasuk food enrichment sih cuman Oh ini aboreal arboreal feeding platform platform untuk makannya kita belum kasih mungkin kita akan kasih di sini jadi dekat sama jendela sini ya jadi glass sini deh kalau misalkan pengunjungnya datang ke sini kan bisa lihat secara langsung secara dekat wih ini nih nih di boleh tak dia mau lagi mainin keyboardnya ya udahan dong lagi-lagi mainin dong ya nggak mau dia udahan dong pasti dilihatin malu mungkin ya oke terus kita kasih tempat minum juga di sebelah sini mungkin di dekat pintu Oh nggak mau ya ya udah di sebelah sini aja deh oke oke habis itu mungkin kita kasih sprinkle sprinkle-nya mungkin di area sini sama di sini aja deh di atas nah sprinkle-nya udah ya udah mungkin itu aja dulu deh cukup jadi nggak terlalu banyak-banyak paling nggak bisa meng-cover mereka di dalam kandangnya biar biar nyaman sih jadi sudah ada food enrichment terus juga ada air terus juga sprinkle dan juga beberapa mainan nah untuk climbing area nya nih teman-teman untuk climbing area nya gua nggak tahu ya apakah mereka bisa manjat tapi mudah-mudahan bisa sih karena secara untuk untuk lembing area nya sih udah cukup meng-cover mereka ya nih yang hijau-hijau ini 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 area climbing yang bisa dijangkau sama orangutannya cuman nggak tahu apakah dia bisa manjat cuman ini kayaknya nggak nggak itu ya Oh ya nanti nanti kita fix yang ini biar dia bisa manjat tapi kalau keseluruhan bisa sih dari sini dia naik lewat sini terus manjat bisa juga manjat ke sini jadi sebagian besar environment food spaces food enrichment dan juga toys enrichment untuk orang tanya ini sudah terpenuh semua juga tirannya juga udah diren distribusi sama plain plain coverage nya juga sudah mungkin kita akan beralih lagi ke kandang buaya muara ya tapi tunggu dulu gue penasaran nih sama orangutannya lucu ya bisa ini sumpah gue sangat suka banget sama detail dari orangutan ini eh bener-bener nah ini nih Icebox nya nih tinggal tunggu dikoyak dihancurin terus dimakan sama dia nih ya mungkin dia masih malu-malu karena kita lagi lihatin mungkin ya oke dan ini namanya cahaya cahaya sama mustika jadi Indonesia banget dong namanya oke sekarang kita langsung menuju ke kandang buaya tapi oke di sini ini mungkin tambahan sedikit ya dari sebelah sini Antonia Colombian white vessel is about to die Oh udah tua jadi satu ekor monkei kabucin kita ini udah mati temen-temen nah di sini di sini nih semacam jembatan gantung kayak gitu ya jadi yang wahan air lewatin nanti bakalan lewatin jembatan gantung ini ini sebenarnya dekorasi aja sih eh properti aja sama yang rumah-rumah ini juga ini comotan dari depan sih jadi tinggal copy paste doang terus di disimpan di sini soalnya kalau ngebuat lagi lama lagi sih jadi jadi ngambil yang dari depan terus di disimpan di sini paling ditambahin sedikit tangga-tangga kayak gitu sama jembatan gantung kayak gini sama juga ada sedikit rahu kayak gitu ya Sekarang kita akan lanjut untuk melengkapin tren distribusi dari si buaya Wow besar sekali oh dia sudah punya anak teman-teman padahal ini baru loh baru gue simpan buayanya ini belum lama malah lebih duluan buaya ini daripada eh enggak ya kurang lebih sama sih cuman cepet banget sih ini sampai udah punya dua ekor anak nih nah jadi sekarang kita akan lengkapin tiren distribusi dan juga habitatnya untuk melengkapin spesies food enrichment dan juga toys enrichment sini kita akan cari spesies namanya itu saltwater crocodile Oke saltwater seperti biasa kita akan kasih frozen blood pumpkin Oke terus juga habitat bedingnya habitat bedingnya ini eh gue bingung sih dengan keadaan kandang yang kayak gini cuman mungkin kita kasih di eh oke teman-teman jadi ada sedikit perubahan sedikit di sini gua kasih naikin sedikit untuk batu-batunya ini buat meng-cover tempat tidurnya tempat tidurnya beding area-nya nah dikit aja sih paling nggak supaya bisa ngasih ekstrabite beding ini ekstrabite ekstrabidding buat buaya-buayanya sebenarnya gua pengen di sini sih cuman ternyata nggak nge-cover dan Oh ya teman-teman di sini ada salah satu momen waktu gue bikin kemarin kemarin momen dimana buayanya tuh naik ke atap Oke coba teman-teman lihat hahaha dia si buaya-nya naik ke atas rumah teman-temannya jadi ini sih buayanya ah syukurlah akhirnya di tangkap dibalikin ke dalam kandang kok bisa naik ke atas gitu ya aduh jadi dia tuh naik ke atap waktu kenapa dia bisa naik ke atap karena waktu itu gua kasih ada palang kayu di sini dan buayanya tuh kan gede ternyata dia langsung lompat ke atas sini nah itu yang menyebabkan si buayanya ini langsung naik ke atas atap lucu sih cuman ya ya hebat aja sih buaya bisa lompat ke atas atap gitu oke sekarang kita lanjut lagi ngelengkapin yang lainnya di sini mungkin kita akan kasih sprinkle terus juga restrain feeder buat buayanya bisa mukul-mukul kayak gitu cuman jadinya kayak gini deh itunya mungkin kita kita perbaiki sedikit deh soalnya gua nggak prediksi sih gua cuman pengen tirenya itu kayak model gitu ya model apa sih namanya vertikal kayak gitu jadi makanya kayak agak nurun kayak gitu cuman ternyata kita nggak keprediksi kalau bakalan ada ini juga ada toys enrichment tapi nggak papa sih toys enrichment untuk buaya ini nggak begitu banyak juga paling kita kasih sedikit aja sih buat ya makanannya mungkin dan sekarang kita akan cek lagi untuk coverage nya ini ini sebenarnya gua nggak pengen terlalu banyak sih untuk plan coverage nya karena kalau terlalu banyak juga nanti yang naik wahana ini agak susah sih jadi gua pengen kayak bener-bener terbuka biar mereka tuh bisa melihat dengan jelas buaya-buayanya jadi mungkin mungkin plan coverage nya ya 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 nggak perlu banyak-banyak sih oke teman-teman jadi untuk kandang buayanya disini kita sudah selesaikan ya paling kita abis itu lihat-lihat lagi eh apa-apa aja yang udah gue tambahin kemarin khususnya itu di bagian dan rute wahana airnya sama di stasiunnya kemarin ya bukan di stasiun di doknya dan sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak juga sih tapi gue cuman lengkapin dan juga ya lihat-lihat baca-baca komentar kalian lah paling nambah-nambahin dikit eh di sini mana buayanya sih oh ini ini buayanya nih nah disini untuk nama buayanya itu Dharma dan disini namanya Melati masih nama-nama Indo ya teman-teman masih nama-nama Indo coba kita cek dulu untuk anaknya ini ini kira-kira siapa namanya Rara oke Rara dan ini Ratu Rara Ratu Dharma dan Melati oke nama-nama Indonesia banget deh teman-teman Oke jadi kita akan langsung aja lihat ini kita lewat sini disini juga udah gue kasih di tumbuhan-tumbuhan di bagian tunnelnya di cave airnya ini nah kayak gini nggak terlalu banyak sih takutnya kalau kebanyakan ngelag malah agak susah oh iya sebentar sebelum kita lanjut di area staffnya juga sudah gue perbaiki gue lengkapin sedikit cuman nggak terlalu banyak paling dikit aja tambahan tumbuhan-tumbuhan dan juga dekorasi-dekorasi tumbuhan kayak gitu selebihnya nggak ada sih kita akan lanjut lagi kita lewat tunnel aja ya oke di dalam tunnel juga cuman tambahan tumbuhan-tumbuhan terus di sebelah sini sebelah sini itu ya cuman ada bangunan tambahan bangunan dan juga eh apa ya kayak semacam bekas dok bukan dok sih kayak semacam tempat sekoci tempat mereka nyimpan sekoci-sekoci atau bot kayak gitu tapi udah ditinggalin jadi kayak ruin juga ya ya paling tambahan ini aja terus kemudian sekarang kita menuju ke doknya nah ini sekarang kita sudah ada di doknya kalau di doknya sih eh tambahannya ini doang ya ini atap-atapnya kayak gitu supaya meng-cover pengunjungnya nanti kalau misalkan mereka lagi ngantri atau lagi naik disini tuh nggak kepanasan jadi sudah ada tambahan atap-atapnya juga terus kemudian disini udah pasti dong kita kasih CCTV untuk memantau area doknya soalnya pasti bakalan itu bakalan padat banget nanti jadi harus tetap dipantau di area sebelah sini tambahannya itu gue lengkapin area foodshopnya jadi disini foodshopnya itu sudah kita dandanin kita dandan kita dekorasi kita tambahin properti kita tambahin tempat sampah dan kursi-kursi juga disini ya simple dekorasi ya jadi nggak terlalu banyak paling tambahannya speaker dan juga lampu terus tempat sampah dan juga di pojok sini itu ada kursi juga sambil mungkin mungkin lagi nunggu bisa sambil ngeliatin itu woi lucu banget itu berjejer kayak gitu ya oke mungkin sambil nunggu ya lihat-lihat bot lewat-lewat kayak gitu bisa juga kalau mau duduk di sebelah sini mungkin sambil santai sambil menikmati jajanan terus di sebelah sini juga ada custom tempat sampah ya ini tempat sampah yang ya gue custom aja sih buat covernya disini ada satu terus dua tiga ada tiga tempat sampah juga nah terus di sebelah sini juga ini toilet nah ini ada tambahan toilet dan juga kamar ganti karena nah kemarin gue baca komentar komentar dan saran kalian tuh katanya ditambahin itu ya ditambahin tempat ganti ya bener juga sih kalau misalkan mereka kan main wahan air ya kita nggak tahu apakah itu dari mana airnya datang ya kan entah itu hujan atau apa kalau basah mereka perlu tempat ganti jadi disini itu toilet plus kamar ganti dan disini juga ada locker buat pengunjung kalau misalkan mau nitip barang atau nitip apapun ya wah jadi mereka punya locker sendiri dan juga disini ada ya sepatu kayak gitu ya tempat nyimpan sepatu karena nggak mungkin kan masuk ke dalam sini bawa-bawa sepatu kayak gitu jadi ya mungkin bisa disimpan disini atau dititipin di sebelah sini terus juga di sebelah sini juga ada CCTV buat mantau aja sih ini itu kan kelihatan jadi dia bisa mantau monorailnya bisa mantau yang masuk yang menuju ke wahana air terus juga bisa mantau kandang ilama jadi semuanya terpantau ya jadi sekarang teman-teman kita akan test drive atau review kedua kandang kita yang baru kita bikin langsung melalui wahana airnya karena tadi kan kita sudah review-review langsung ke kandangnya dan juga lihat apa yang udah kita tambahin sekarang kita akan coba langsung tes wahana airnya untuk melihat kandang dan enclosure kita kita bakalan lihat gimana sih suasana dan rasanya atau momennya tuh pas ngelewatin kandangnya ini kita bakalan lihat woi dari jauh udah kelihatan tuh teman-teman orang hutannya teman-teman mungkin bisa lihat ya tuh ada orang hutan dan sekarang kita memasuki area kandang saltwater krokodil tuh teman-teman bisa lihat tuh gue nya waduh lagi lari tuh pengen kemana oh pengen makan dan ini ada yang lagi berenang wah jadi kita sudah lewatin kedua kandangnya lumayan keren sih dari air atau dari wahan air dan sekarang kita lewatin cave nya atau tunnel yang yang persis berada di bawah kandang jaguar panel penghubung ya antara kandang jaguar sama pulau sebelahnya dan kita lewati abandoned temple nya dan juga kita akan lihat nih disebelah kiri-kiri ini ini udah sebagian udah dikasih tanaman tumbuhan kayak gitu kan cuman yang sebelah kanan karena mungkin kita bakalan bikinin lagi satu enclosur lagi di sebelah kanan ini jadi makanya masih kosong lahannya itu masih kosong dan ini ini adalah stasiunnya atau doknya yang bakalan jadi tempat itu ya tempat stasiunnya stasiun ya stasiunnya buat wahan airnya dan juga ini disini ada ya tambahan rumput dan juga ada mangrove mangrove kayak gitu dan di atas itu di atas kita persis di atas kita ini monorail jadi monorailnya itu ada di atas kita kalau teman-teman bisa lihat itu monorail dan ada waterfall di sebelah sana cuman nggak kelihatan ya cuman dikit doang yang sebelah sini tapi yang sebelah sana yang gedenya nggak kelihatan dan sebagian itu kandang ilama juga kelihatan oke teman-teman jadi kita sekarang sudah balik lagi ke doknya dan kita akan akhiri test drive dan juga mini tournya ya jadi kita sudah lihat sedikit tadi tour dengan wahan airnya oke thank you oke teman-teman jadi cukup banyak yang kita kerjakan di episode kali ini kita bikin dua enclosur sekaligus yaitu kandang saltwater crocodile dan juga orangutan dan mungkin di episode kali ini kita cukupkan aja dulu nanti bakalan kita lanjutin lagi dan juga jangan lupa kasih komentar dan saran kalau kalian merasa perlu ada yang ditambahin atau masih ada yang kurang ya menurut kalian nanti kita bakalan tambahin lagi jangan sungkan untuk kasih komentar dan saran dan jangan bosan untuk selalu nungguin episode-episode selanjutnya oke teman-teman jadi mungkin cukup sampai disini aja nanti kita bakalan lanjutin lagi di next episode gue remora sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati